Halo lur, salam sehat seger waras Ketemu mana di kanal SG Story Di ini aku di kampung halamanku di desaku Desa Mijiarjo, sekarang mau juga kita tidur Yang waktu ini aku pengen ngajak selur-jelur KB virtual tour Mengenal sebelumnya kondisi di shoku Dusunku, papan panggonan aku jaman jilid di Geluwenda Karunggoku, dan aku sekolah formal pertama kali Sekolah dasar Ini aku tekan yang ngarepe omae Mas Dwi Sebelah kanan ini omae Pak Sutaris Manto Ini sih kami diku Nah ngarepe ini dalamnya mbak Somo Lahan Pak Manto Pak Manto ini lagi kerempeli makan Terus ngerapai ke mager Pak Manto ini sih dinas tentara infantri ya Terus ngerapai ke mageri Ini dikondisi ya guruku zaman sekolah dasar Ngerapki woe iki dalemi Pak Kalio Terus ngerapkanan ki dalemi Mas Ruci Mbak Nur Ki siapa miliku Sebelah kiri iki dalemi Pak Wajib Terus ngerapai ke mageri Dalemi Swargi Pak Pejo Ikundisi Ngastok Carik Disah Putrane Mbak Nundengki Koncoku Jaman SD Ngerapiki dalemi Mbak Gromo Latimin Putrane salah satu yang sepantaran ngeraku Jadi ini Mbak Triwini Narni Saya ini ngastok guru di Kalimantan Tempatnya di Sintang Mbak Gromo ini akrab Karena Putra Putrane ini Terutama Pak Warso Pak Warti ini sering Bulan di rumah Zaman aku si Cilek lah Sering hindung aku Aku sering becak di pasar Ngalas Dan seterusnya Nah ini Samping kanan ini Dalam Pak Sutarman Ini yuk siapa milik Ini Pak Sutarman ini Ngastok Guru Daerah Pugor Berdalaman Di Sikulon Ini saya yuk Bundur Nungri So Balik tani Setelah beberapa tahun juga Pindah Dari Guru Ngarep sebelah kanan ini Dalam ini Pak Lugito Putrane ini Usaha Potongopi Dan Agen Bank BRI Nang ini Nah ngarep ini Keluargane Mas Hirman Mas Hirman ini Isim noming Orang sergap Nyambut gawe Dan Sering Dijalui tulung Sampai Ini Endeng Pokoknya Udah Pernah Di sini Ini Panjang Menyenang Dan Apa Ya Kuyup Rukun Gotong Royong Ngatasi Kesulitan Bareng-bareng Nah itu Yang Bakal Rata Lelaki Nanti Sampai 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 Sendang Jadi Ini Memang Daerah yang Topografinya Paling Rendah Busun Kuyuk Ini Lur Jadi Banyu Dan Lewat Kalenan Itu Arah Alirannya Menuju Daerah Ini Lur Nah Arah Ini Sendang Jadi Sendang Beji Itu Sepanjang Tahun Banyu Ngalir Lur Sumber Akiri Nah Itu Ketok Suka Wet Bitan Gede Gede Wet 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 Bulu Kelampok Wet Munggur Wet Terbesi Ini Cerikasi Ini Suka Ini Sendang Ini Wes Di Percantik Lur Di Pageri Tiga Ketika Ketika Sibu Dan Sebagainya Ya Munggu Munggu Ada Manfaat Tenggu Sedulur Sedulur Disok Gini Nah Ini Dalam Ini Sebelah Kanan Terbesi Suka Sendang Sedang Mudal Ini W Dusun Ngeringin Sebagian Desa Wilantik Lantur Tane Ini Kalik Lumpit Ya Ini Lur Nah Kampung Sebelah Timur Kalik Lumpit Sedang Wetan Lumpit Iku Isih Bagian Sekolah Dusun Kulur Nah Selur Kulur Kini Kreatif Ini Kali Lumpit Tiga W Tinggu Kolam Pemancingan Itu Nah Ini Bagian Kecil Dari Sawah Sinong Dusun Kulur Sebelah Kini Kemudian Sebelah Kanan Itu Kono Petak Petak Sinjedak Kali Diga W Sawah Dalan Lurus Terus Iki Jani Dalan Alternatif Menuju Ke Wisata Gua Pindul Kono Meneh Gawian Nanyar Iki Wisata Gua Tanding Ngopong Ngopong Ngone Kurapati Udeng Nah Iki Arae Dalan Menuju Ke Dusun Gunung Bang Dan Dusun Sokol Liman Lur Nah Seng Tak Kelinga Nih 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 Alas Jemblong Itu Alas Nih Mbah Keromo Nih Nih Mbah Keromo Sentoro Nih Gagungan Alas Nih 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 Alas Jemblong Karena Memang Ada Bagian Tanah Yang Posisinya Itu Di bawah Kaya Jemblongan Gitu Balik Menelor Aku Pengen Cerita Ke Keluarga Mbah Keromo Latimin Mbah Keromo Sentoro Aku Istimewa Bagi Keluarga Aku Karena Pak Warsol Seluruh Seluruh Zaman Aku Sejiliki Sering Rewangi Buat Repote Keluarga Aku Bapak Ibu Jadi Orang Anah Yang Zaman Disik Salah Satu Putu Nih Mbah Keromo Yang Bandung Nih Nomor Timbalan Pandito Gak Waktu Kontek Kau Baru Bapak Aku Ya Melu Seneng Mampu Kanugerahan Jadi Pemimpin Umat GKI Bandung Aku Seneng Pada Waktu Isotek Korono Luwes Seneng Menai Karena Keluarga Nih Mbah Keromo Kan Muri Agama Itu Juga Rahu Kerawi Sing Muslim Juga Kerawi Sehingga Aku Dati Kabungan Gede Bagi Keluarga Besar Itu Kampung Witan Kelumpet Itu Juga Menghasilkan Generasi Muda Yang Hebat Lur Itu Salah Satu Adik Kelasku Itu Di Pengusaha Bidang Aluminium Lan Kaca Ada Pamulang Ada Itu Kontra E Lir Gumanti Untuk Gawian Terus Ke Perusahaan Perusahaan Asmah Mas Was Gita Neng Ya Piyah Lur Ya Pas Zaman COVID Wini Itu Mas Was Gita Kepundut Aku Yorawani Nilii Karena aku Dewi Juga Ngeserang COVID Aku Mongi Sondung Ngowei Muka-muka Suarga Langgang Mas 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 Gita Berjuang Kikih Keluarga Leng Tenggu Tepar Uli H Buk Ya Sebagian Besar Warga Leng Dusun Kukih Memang Aks Seng Meranto Yor 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 Tinggal Nong Kampung halaman ini adalah kasekuan dan bapak-bapak, ibu-ibu yang berantau dan yang berpensiun itu juga balik ke pisau rata-rata. Nah ini nomor mansa ini juga ada yang berantau di bagian besar di Jabodetabek. Sejujurnya ada yang kerja melaju Jogja dan sekitarnya. Kompong-kompongku para nom noman sing nong disoyo. Kono lor mereka terus ke olah tanen warisani wangtuwo. Kono juga sing usaha bumi industri makanan, bumi industri pertukangan dan lain sebagainya. Pokoknya makarya apa baik dari rezeki aku keluarga dan bangun pastururan yang masyarakat lu. Ika aku menggok lewat bagian jeru di Dusun Kulur. Ngarep aku sebelah kanan aku dalamnya Pak Udin. Pak Udin aku mantunya Mbah Sarjono. Nah aku juga kelingan Pak Udin ini sering jalui tulung. Ika menarik keluarga Sopo Weno Jakarta dan sekitarnya. Iku tau din kio. Pria ini entengan. Ika menarik keluarga Sopo Weno Jakarta dan sekitarnya. Iku tau din kio. Atau tau din kio. Iku 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 tau din kio. aku memang melibir lewat geruk aku sebutannya ini jaman aku cilai ini lor ngomah bagian sebelah utara rumah atau pusat dusun nono yalur nah narepiki dalamnya mas es mas es kelapa e galis karutawang itu bisnis kripek singkong mas es itu sukses terus ya mas es ya ini aku lewat nang lor pomaane mbah mul dukuh sepuh di dusunku kene jaman aku cilai jaman aku sdi mbah mul yang jadi dukui nah putera-putera nang mbah mul ini tesebar nang ngerti papan jadi pegawai dan birokrat yang sukses lor nah saya ini yang sudah pensiun dan balik ke kampung nanggoni tabun nah ini aku lewat mbah yati mbah selamat lor ini orang tuanya mbak pur mas es mbak tri kartini lan adi adi putera maya mbah yati ini makaryo nang nanti tipapan lor oke lor virtual tour ngubengi dusun kampung halaman ini tak cukup kesemenin disik mengko ketemu maneh nong video berikutnya salam kakun terman saking gusti tan sahwantana yang kita sami maturun